Hai Oke jumpa lagi dengan saya disini akan saya berikan informasi cara menghitung air gelang Hai Oke kita ikuti videonya Hai Oke sebenarnya untuk melihat atau membaca air gelang ini mudah karena kita tahu rumus disini nah seperti ini macam-macam air gelang itu disini cuman ada seperti ini yang satu ada 1,1 kemudian 1,2 1,5 1,8 untuk satu ohnya kemudian 2 ada 2,2 2,7 enggak ada 2,5 kemudian tiganya ada 2,3,3 dan 3,9 di empatnya ada 4,7 kemudian 5,6 kemudian yang tujuhnya enggak ada kemudian 6,8 dan 8,2 Oke temen cara membacanya kita harus hafal warna ini jadi warna hitam coklat merah putih 3 kemudian Orangnya tiga kuning 4 hijau biru kemudian ungu abu-abu dan putih warnanya dari 0 sampai 9 ini kemudian di tabel disini R itu berukuran yang satu ada 1,2 1,5 kemudian 1,8 tidak ada yang 1,9 untuk air gelang Kemudian 2 nya 2,2 2,7 kemudian 3 nya 3,3 3,9 Empatnya 4,7 saja 5,6 6,8 dan 8,2 Sama seperti ini ini kalau diteruskan macam-macam airnya komanya sama semua misalkan 1,2 disini ada 1,12 kemudian nanti yang di seratusan ada 120 ohm kemudian yang 1 kilo itu berarti 120 kilo Nah diteruskan seperti itu jadi yang 10 100,1 kilo dan 10 kilo jadi ukurannya seperti itu kemudian yang 2 misalkan 2 disini berarti 22 ohm kemudian disini ada 200 ohm ya 220 ohm kemudian disini 2,2 K kemudian sini 222 K kemudian disini 220 K Nah itu tinggal mencocokkan nama-namanya ini Nah ini Oke itu tadi tabel air Kalau kita amat-amatkan tabelnya ini kalau kita isi Kita isikan disini Coba kita isikan 3,3 berarti 33 330 seperti inilah Kita isikan kita isikan kita urutkan yang seratusan berarti ini 330 yang 1 K disini berarti menjadi 3,3 ya 3,3 karena 1 K disini yang disini menjadi 33 K Oke sahabat kurindo mudah-mudahan ini bermanfaat Saya coba satu R disini R nya ada warna kuning ungu dan merah berarti kalau saya tulis kuning ungu merah Nah yang belakangnya emas sebagai tokoh heranti kuning 4 ungu 7 merah 2 Saya tulis 4,7,2 Merah menunjukkan 0 nya 2 Berarti kalau kita kasih disini Berarti 4,7,2 Berarti 4,7,4,7 Nah Oke kita ukur Dengan multitester Pada salah satu kilo Kemudian kita nolkan Sudah nol Kemudian kita ukur R ini Menunjukkan 4,7 Nah di Bawah 5 sedikit Nah ini Nah di atas sendiri itu kan 5 Berarti ini mau 5 K Belum bisa Karena hanya 4,7 Oke Demikian tadi cara membaca R4 gelang Mudah-mudahan Cara ini bermanfaat dengan melihat rumus disini Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman Terima kasih Sampai jumpa